Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue, si Sipit Gaming. Oke guys, jadi pada video kali ini aneh ya resnenin dan sesuai dengan jadwalnya, yaitu untuk konten Sipit Food. Ya, jadi pada video Sipit Food kali ini, gue lagi-lagi ingin berkreasi dengan Oreo. Ya, di video sebelumnya, itu yang di Sipit Food sebelumnya, itu kan gue ngebuat es krim Oreo. Nah, pada video kali ini gue bakal ngebuat sesuatu yang menggunakan Oreo juga, yaitu puding susu Oreo. Nah, seperti biasa guys, di video Sipit Food gue itu nggak cuman makan-makan doang atau cuman review doang. Tapi di sini gue bakal ngasih tau ke kalian semua tutorial cara buat puding susu Oreo-nya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like ya dulu guys, di bawah dan tombol subscribe-nya oke. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, agar setiap gue upload video baru kalian yang tau dulu guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, at mario.m24. Dan satu lagi guys, di channel ini kan, apa ya, konten gamingnya itu kan jarang ya. Tapi tenang aja lagi gue sering-seringin nih untuk upload video-video gaming di channel gue. Nah, tapi bagi kalian yang merasa konten gaming di channel gue ini kurang, kalian bisa langsung aja download aplikasi Tamago di Play Store atau Web Store. Itu aplikasi gratis. Kenapa gue nyuruh kalian download itu? Karena di sana, di Tamago itu, gue bakal live streaming setiap hari live streaming game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan game lainnya. Dan jika kalian udah download aplikasi Tamago, kalian jangan lupa untuk follow ID gue, 1719504. Ya, kembali ke topik video, sebelum gue makan-makan, gue kasih tau dulu ke kalian semua cara ngebuat puding susu Oreo-nya. Ciu! Ya guys, jadi adalah alat-alat yang kalian butuhkan untuk membuat puding susu Oreo ini. Yang pertama adalah Oreo yang udah dihancurkan manual pakai tangan. Ya, dua bungkus area juga cukup. Terus, tiga buah susu Ultra Full Cream yang 250 ml. Terus, Nutri Gel. Ini Nutri Gel-nya itu kayak gini. Terus, selanjutnya adalah susu Denkau rasa Vanila. Dan kalian butuhkan juga gunting. Jadi, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Jadi, yang pertama itu kalian siapkan pancinya dulu. Terus, kalian taruh Denkau-nya ke dalam panci itu ya. Kalian taruh sampai habis. Nah, kalau Denkau-nya udah habis, kalian buang. Terus, kalian taburin Nutri Gel-nya sampai habis juga kayak Denkau tadi ya. Kalian taburin semua Nutri Gel-nya. Jika Denkau dan Nutri Gel-nya udah ada di panci, kalian langsung tuangkan susu Ultra Milk-nya. Yang Full Cream tadi, yang 250 ml itu. Tiga-tiganya kalian tuangkan ke dalam pancinya. Jika sudah semua, kita langsung aja ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kalian rebus bahan-bahan yang ada di panci tadi. Apinya kecil aja, jangan gede-gede nanti gosong. Terus, kalian aduk-aduk juga sampai mendidih ya. Kalian aduk-aduk terus tuh sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kalian langsung tuangkan Oreo yang tadi udah dihancur-hancurin ke dalam air itu ya. Terus, kalian aduk-aduk lagi hingga merata ya. Dan jika Oreo-nya udah merata semua, langsung aja kita ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kalian tuangkan adonan yang tadi ada di panci ke dalam cetakan puding. Kalian tuangkan semuanya. Nah, jika udah kalian tuangkan, kalian dinginkan dulu di depan kipas atau ya diemin aja dulu gitu beberapa menit. Jika udah dingin, langsung aja deh kalian masukin ke kulkas. Dan udah jadi. Ya guys, cuman begitu cara buat puding susu Oreo. Nggak perlu ribet dan bahan-bahannya juga mudah untuk didapati. Dan sekarang gue pengen nyobain puding Oreo ini guys. Nih puding Oreo-nya udah ada di depan gue nih. Nih kalian bisa liat aja nih ya puding Oreo-nya. Fokus woy, fokus. Nih muka gue deh, fokus ke muka gue cuy. Fokus. Ya pokoknya seperti ini ya. Di atasnya ada Oreo dan di bawahnya itu ada susu ya. Susu yang tadi itu. Dan dicampur juga susu denkau. Wah ini mantep banget sih. Jadi langsung aja kita potong, kita pindahin ke piring sini ya. Berapa ya? Dua aja ya. Dua aja karena ini kan cuman nyicip-nyicip dulu. Nanti pas di belakang kamera baru gue makan semua kalau enak. Nih kita potong dulu dua ya. Potong puding gue gak ngerti sih. Sorry banget gue pake tangan karena ini licin guys. Takut tumpah kemejanya nanti lengket. Oke ini tisu gue taruh mana ya? Gue taruh sini aja ya. Ini gue geserin nih. Oke. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Jadi langsung aja ya kita cobain ya. Pertama kalinya nih gue cobain nih. Semoga aja sih rasanya gak mengecewakan karena gue udah lumayan susah ya membuatnya. Bukan lumayan susah sih maksudnya. Lumayan ribet gitu lah. Langsung aja lah kita ke suapan pertama. Rasanya enak parah guys. Gue saranin nih ya. Ini sebelum kalian bikin nih. Kalian kalau pengen bikin puding ini. Kayaknya sih lebih cocok pake Oreo yang es tuh. Oreo yang ada rasa-rasa dinginnya itu enak sih. Tapi untuk pake Oreo vanilla biasa atau Oreo coklat atau Oreo yang lain yang biasa bisa. Gak ada larangan pake Oreo. Harus pake Oreo yang es. Gak ada larangan. Pake Oreo apaan aja juga bisa. Tapi jangan pake Oreo ini ya. Bulu. Jangan-jangan. Langsung aja kita cobain lagi. Parah-parah enaknya ini. Garing-garing oreonya tuh ada tapi dikit. Oreonya kan udah jadi lembek gara-gara tadi kerebus ya. Manisnya pas guys. Ya guys jadi gue pengen ngasih tau nih guys ya tadi pas gue nyebutin bahan-bahannya itu. Ada yang kurang satu guys yaitu gula 7 sendok makan. Kenapa banyak banget gulanya? Karena ini kan pudingnya tuh gede. Jadi kalau dikit nanti bakal gak kerasa gitu manis-manisnya. Nah puding pertama udah habis langsung kita ke puding yang kedua ya kan. Kita ini nih ketagihan sih gue guys. Susu sama oreonya ini cocok parah sih. Jadi dia diit lah dijadiin puding. Lembut banget bro bro. Bro lah gitu kan. Enak-enak banget enak-enak. Parah-parah enak lah. Ini gue rekomendasiin banget guys untuk kalian nyoba puding susu oreo ini. Karena ini tuh halal, sehat, dan pastinya enak ya. Enak parah gitu. Kita ke suapan yang terakhir. Parah-parah enak lah. Ya jadi hanya segini aja guys video dari gue. Ya pada video kalian gue cuma nyobain 2 puding doang. Karena kalau semua video ini bisa sampai setengah jam. Jadi ya bagi kalian yang pengen nyoba oreo ini silahkan coba di rumah. Tapi bagi kalian yang belum bisa nyalain kumpul atau masih kecil. Kalian bisa minta bantuan ke orang tua kalian. Kalau orang tua kalian gak ngerti cara buatnya. Kalian suruh nonton video gue ini. Pasti ya ada ngerti-ngertinya lah dikit. Jadi ya mungkin segini aja guys video dari gue. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Yang merah menjadi warna abu-abu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. At mario.m24 Thanks for watching. Gue mario. Stay safe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax